Pusai sidang kabinet, para menteri komentari program makan siang gratis. Persiapan kualifikasi Olimpia de Paris, Kemenpora kucurkan lebih dari 81 miliar untuk pemusatan latihan nasional. PT KAI sebut 247 ribu tiket kereta pada masa mudi kelebaran telah terjual. Halo pemirsa, saya Arya Sindyara kembali hadir menjumpai Anda dalam Jelas Nusantara Siang edisi Selasa 27 Februari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pemirsa program makan siang gratis menjadi salah satu pembahasan yang mencuat dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta pada Senin 26 Februari. Sejumlah menteri pun memberikan komentarnya terkait program yang digulirkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumi Raka tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menghadiri sidang kabinet paripurna yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta Senin 26 Februari, membenarkan sidang tersebut membahas mengenai program-program prioritas presiden terpilih yang dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah RKP 2025 dan Rencangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN 2025. Berkaitan dengan program tersebut, Airlangga mengatakan pemerintah telah menetapkan siapa saja yang menjadi prioritas sasaran program makan siang gratis. Sementara besaran anggaran untuk program makan siang gratis berkisar Rp15.000 per anak di luar anggaran untuk program susu gratis. Besaran anggaran itu akan ditetapkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Tentu prioritas itu nanti akan dibahas teknis dalam bentuk angka. Jadi berapa yang kita siapkan untuk tahap pertama yang berdiri dari balita, kemudian ibu hamil, dan juga untuk wilayah tertentu, misalnya tahapannya sampai SMP, kemudian daerahnya yang stunting tinggi, miskin. Angka ini masih dieksersis. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, target defisit APBN 2025 juga sudah harus memasukkan program-program presiden terpilih. Sementara Menteri Agraria dan Tata Ruang, yang juga Kepala Badan Pertanahan Nasional, Agus Harimurti Yudhoyono, menilai program makan siang gratis mampu menggerakkan ekonomi di daerah-daerah. Ini kan proses masih berjalan 3 bulan ke depan ya, jadi bulan depan kita mungkin fokusnya lebih kepada pagu indikatif dan program-program prioritas seiring dengan nanti KPU sudah memutuskan siapa pemerintahan yang ofisial memenangi pemilu. Dengan program makan siang gratis termasuk susu gratis itu, tujuannya adalah untuk menggerakkan ekonomi. Karena akan ada demand yang besar, akan ada permintaan terhadap bahan toko pangan yang besar. Jadi akan terjadi perputaran ekonomi di tingkat daerah, di tingkat lokal, dan mudah-mudahan UMKM kita juga tumbuh. Program makan siang gratis adalah salah satu program unggulan yang diusung oleh pasangan calon Prabowo, Subianto, dan Gibran Raka Buming Raka. Meski Komisi Pemilihan Umum belum menetapkan hasil akhir penghitungan suara Pilpres 2024, program tersebut sudah dibahas di dalam Sidang Kabinet Paripurna yang membahas mengenai Rencana Kerja Pemerintah 2025 dan RAPBN 2025. Dari Jakarta, Afra Augusti Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora mengucurkan bantuan dana sebesar Rp81,3 miliar lebih bagi 13 cabang olahraga. Hal ini dilakukan dalam rangka pemusatan latihan nasional atau pelatnas untuk persiapan kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan bantuan dana sebesar Rp81,3 miliar lebih kepada 13 cabang olahraga dalam rangka pemusatan latihan nasional pelatnas untuk persiapan kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Ketiga belas cabur tersebut adalah puluh tangkis, angkat besi, panahan, menembak, voli pantai, selancar, taekwondo, palap sepeda, atletik, senam, judo, akuatik, dan dayung. Bantuan tersebut termuat dalam perjanjian kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga, IOCO, di Gedung Kemenpora Jakarta, Senin 26 Februari. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryatejo, mengatakan bantuan dana itu diberikan pemerintah sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional melalui keikut sertaan atlet dari Indonesia dalam kancah olahraga internasional tertinggi tersebut. Dengan keadaan kerjasama ini, saya yakin bahwa kita dapat membuka peluang lebih besar lagi bagi para atlet Indonesia untuk beraih prestasi gemilang di ajak internasional tertinggi, khususnya Olimpiade Paris 2024. Jadi, mari bersama-sama kita dukung dan dorong para atlet kita untuk terus berlatih dengan giat dan semangat juang yang tinggi. Dito menjelaskan, dari 13 cabur yang mendapat bantuan, baru 11 cabang olahraga yang menandatangani perjanjian kerjasama, sedangkan dua cabang olahraga lainnya akan melakukan peneretanganan dalam waktu dekat. Dari Jakarta, Anggah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Bagi Anda yang akan melakukan perjalanan mudik, PT KAI Daop 1 Jakarta mengumumkan tingkat perjalanan kereta api jarang jauh pada masa mudik lebaran sudah dapat dibeli oleh para calon pemudik. Hingga saat ini tercatat sebanyak 247 ribu tiket pada masa mudik telah terjual. PT Kereta Api Indonesia KAI Daop 1 Jakarta mengumumkan tiket perjalanan kereta api jarang jauh untuk masa mudik lebaran 2024 sudah dapat dipesan oleh para calon pemudik bersenin 26 Februari. Kepala Humas Daop 1 Jakarta PT KAI Iksfan Henry Wintoko dalam keterangan yang diterima antara di Jakarta Senin 26 Februari menjelaskan pihaknya menerapkan kebijakan pembelian tiket yang dapat dilakukan mulai 45 hari sebelum hari keberangkatan dan dapat dilakukan melalui semua platform resmi penjualan tiket KAI. Menurut Iksfan, terdapat ketersediaan kapasitas angkutan sebanyak 679.140 tempat duduk untuk keberangkatan pada 31 Maret hingga 21 April 2024. Dengan total perjalanan kereta api jarak jauh sebanyak 1.190 perjalanan dari stasiun Gambir dan stasiun Senen. Dari ketersediaan kapasitas tersebut, sebanyak 247.000 di antaranya telah terjual. Namun Iksfan menekankan, jumlah pemesanan tiket dan ketersediaan tempat duduk masih dapat berubah karena masih berlangsungnya penjualan dan masih adanya program kereta api tambahan yang akan diterapkan. Dari data pemesanan tiket untuk masa anggutan prelebaran, mayoritas pemesanan dilakukan untuk jadwal keberangkatan hamil 6 sampai dengan hari raya pertama atau tanggal 4 sampai dengan tanggal 10 April. Sehingga okupansi di beberapa kereta api pada tanggal tersebut sudah mencapai lebih dari 90% per kereta apinya untuk keberangkatan dari stasiun Gambir dan stasiun pasar Senen. KAI menambahkan, sejumlah tujuan favorit untuk kereta api yang berangkat dari Jakarta mencakup Yogyakarta, Kutoarjo, Purwokerto, Surabaya Pasarturi, Semarang, Tegal, Kebumen, dan Kroyah. KAI berharap agar masyarakat dapat merencanakan perjalanan dengan baik dan memesan tiket jauh-jauh hari dari keberangkatan. Tim kantor berita antara mewartakan. Pemirsa, demikian 3 informasi pilihan yang telah kami sajikan untuk Anda siang ini. Anda juga bisa mendapatkan informasi menarik lainnya melalui laman antaranews.com Youtube Antara TV Indonesia serta kanal 124 Indihome dan UCTV kami. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda.